Hai awan-awan tetelan gedang lakok sing takdol gedang coklat kutewe nintendo lagi nintendo lagi masih kita bahas lagi perkembangan dan juga tingkah lakunya hari nintendo ndro hehehe seperti yang kalian ketahui di channel ini sudah membahas banyak sekali perkembangan dari nintendo yang paling kelihatan sendiri yang baru-baru yang kemarin nyung sudah tak bahas ya nintendo mulai mau menghancurkan dengan yang namanya emulator karena tidak suka dengan yang namanya emulator padahal orang-orang yang di luar sana itu pun juga membeli game-game yang legit di mainkan di PC jadi enggak semuanya itu bertani Pak ya dan juga channel-channel diperiksa semuanya rahasia di YouTube akhirnya banyak sekali channel-channel channel yang kena strike dan juga yang bermasalah lah bahasanya ya akhirnya channel-channel yang membahas tentang emulator nintendo switch yang ngetes gamenya ya mulai berganti tema dan juga berganti niche lah bahasanya termasuk aku sendiri sudah males mau mengetes game-game nintendo ndro hehehe dasar buaya buntung Oke informasi yang paling baru sekarang ini nintendo mulai mematankan mekanik game yang ada di Legend of Zelda tears of the kingdom padahal patent yang ditujukan oleh Nintendo itu adalah patenan yang biasa-biasa saja dan juga yang sudah diterapkan di semua game kenapa kok dipatenkan maklum nintendo ya semuanya berasa milik dia saja untuk yang lainnya sudah tidak diperbolehkan hehehe gile dan totalnya kalau nggak salah itu yang kemarin yang sudah tak tahu totalnya ada 31 patent ya yang sudah diajukan oleh Nintendo biar yang lain tidak mengikuti dari game-game yang dikeluarkan oleh Nintendo padahal untuk game-game yang bagus ya yang bagus untuk sekarang ini biasanya terinspirasi dari game-game yang lainnya kalau dari pendapat aku sendiri ya inspirasi dari game satu ke game yang lainnya itu sangat oke sekali karena apa karena bisa lebih baik dari game-game yang awalnya yang di inspirasi itu bukan comotan Pak tapi terinspirasi karena sangat banyak sekali game-game yang terinspirasi dari game-game yang lama lah bahasanya termasuk juga dari game Legend of Zelda Legend of Zelda sepengetahuanku juga itu terinspirasi dari game-game developer yang sebelumnya sebelum dipegang oleh Nintendo itu yang tak tahu ya Oke kembali lagi totalnya ada 31 pattern ya nggak bakalan tak tunjukkan semuanya tak tunjukkan yang satu saja biar kalian tahu ya untuk patternnya yang diajukan oleh Nintendo ini bisa kalian lihat ya objek karakter yang berjalan di benda yang apa ya yang berjalan gitu lah ya ini dipatenkan oleh Nintendo ngapain pak model karakter yang berdiri di objek yang berjalan ini dipatenkan ini sangat generic sekali sudah sangat biasa dan juga sudah banyak di game-game yang lain kenapa kok dipatenkan sangat ampun sekali ditambah lagi paten yang paling tidak masuk akal sendiri ya ini bisa kalian lihat nintendo register namers new patent from tears of the kingdom event for loading screen loading screen dro loading screen ini dipatenkan sama si Nintendo dasar buaya bu untung apaan nih gilelundro bayangkan loading screen saja dipatenkan sama bapaknya Nintendo aku tuh ya apa ya suka pak sama game-game nya nintendo ya dan juga apa sih bahasa lainnya tuh mengakui lah ya kalau game game nintendo itu sangat banyak yang bagus-bagus tapi yang paling tak sukai adalah bayonetta ya itu adalah game yang sangat uyeyeh hanya saja perusahaannya ini lho publishernya pembuat konsolnya yang sangat keki sekali nah keki wan keki banget loading screen saja itu dipatenkan pak apaan ini gilelundro seingetku juga sebelum ini ada paten yang lain kalau karakter itu melihat ke benda-benda yang ada di sekitar jadi bahasa lainnya kalau ada karakter berjalan gitu ya terus kemudian ada objek mungkin pada saat jalan atau bagaimana karakternya melihat ke benda yang ada di dinding contohnya ya jadi pada saat berjalan terus ngelihat lah karakternya itu melihat seperti ini itu dipatenkan sama Nintendo akhirnya direvise kalau nggak salah waktu itu dan sekarang ini masih diajukan paten yang lainnya tepatnya yang ada di legend tears of the kingdom sangat gile sekali sudah emulasi di benci terus kemudian apalagi ada DMGE nya yang apa gitu aku lupa pokoknya banyak sekali tingkal lakunya dari Nintendo dan yang paling baru adalah patenan 31 ini jumlah totalnya jadi terbilang sangat ngeri sekali apalagi paten yang diajukan oleh Nintendo itu adalah paten yang sudah diterapkan di banyak game ini nggak tahu Nintendo kenapa kok melakukan ini sepertinya mau memonopoli game-game yang ada ya sepertinya sih seperti itu beneran Pak ya takuin untuk game-game game Nintendo itu sangat bagus-bagus terutama yang tak bilang tadi unican-unican metasari yang semlohe dan juga Oh ya itu terus kemudian apa Mario terus apalagi Luigi Mansion terus kemudian Legend of Zelda dan juga yang lain-lainnya itu bagus-bagus Pak tapi Nintendo nya yang sangat ngeri sekali aku tuh aku tahu ya kalau Nintendo itu kepengen memprotect IP nya tapi tidak terlalu gini-gini banget kasihan Pak kalau memang ajuhannya ini di-approve atau di ACC kasihan untuk developer-developer game yang gamenya mirip seperti Nintendo akhirnya apa akhirnya diksu setelah diksu nanti bakalan ada take-down-take-down game-game yang bagus yang lainnya nggak tahu kedepannya ya mungkin saja loh ya jadi ini terbilang sangat ngeri sekali kalau memang di-approve patennya ya memang tidak Nintendo saja memang ada game-game yang lain yang dipatenkan tapi kalau semuanya dipatenkan Pak kasihan pak developer yang lain atau yang membuat IP baru kalau terinspirasi contohnya dari Legend of the Kingdom ini bukan ribu ya alias rip of comotan dari yang lain hanya terinspirasi beda ya antara rip of dan juga inspirasi itu berbeda jadi terinspirasi itu diambil yang apa ya yang sisi uniknya mungkin yang membuat game baru contohnya tapi ditambah dengan ide-ide yang lainnya biar game tambah bagus dan juga tambah Oke kalau patenan yang biasa-biasa saja seperti neton ini ya ampun lah ya ampun banget lah bener ya benerlah ya semoga saja patenan dari Nintendo atau developer-developer yang lain untuk kedepannya kalau memang bener-bener ngepatenkan mekanik dalam game tidak di-pro biar nanti selanjutnya ada game-game bagus yang lainnya yang lebih uyeh daripada game-game yang sekarang menurut kalian bagaimana patenan dari Nintendo yang sudah diluncurkan 31 mekanik ini untuk patennya ya Mari kita berdiskusi bareng-bareng video pendek-pendek saja yang penting kita tahu pokoknya jangan lupa di-like di-subscribe notifikasi dinyalakan biar tidak ketinggalan informasi-informasi seperti ini Oh netasari minasai kemoji kemoji awan-awan totolan gedang lakok sing tak tol gedangku dewe lalai tak tol gedangnya opong hmm